Intro Hai kolor, semua para kalian semuanya Saya Marcel Wen, tunya senang sekali sehari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di Brokerni saya akan meramalkan Libra Di bulan Agustus, bagaimana peruntunganmu ya Nanti kita akan lihat satu per satu Kasmarah, karir, rejeki, rumah tangga, keuangan Kita akan bahas semuanya Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap paginya saya akan upload terus dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Tapi seringnya si pagi ya Untuk ramalan zodiac, ramalan sio maupun ramalan artis ya Nah tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat info-info terbaru terus ya Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari segi jodoh Pengen personal reading ke saya Pengen face to face sama saya langsung Tentang peruntunganmu, hokimu di tahun ini Bagaimana keuangan dan lain sebagainya Silahkan DM ke Instagram saya, datmarcelwen ya Ya kalau ingin curhat-curhatan juga Pengen nanya masalah rumah tangga Perceraian udah di ujung tanduk Atau mungkin ada perselingkuhan dalam hubungan kalian Kalian penat dan pengen nanya Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa follow ya Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Atau ada di bawah sini juga ya Nih di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan meramalkan Libra Ya di bulan Agustus bagaimana peruntunganmu Nanti kita akan lihat ya Dan sebelumnya banyak nanya Libra cocoknya sama Zodiac apa? Yang pertama sama Gemini Gemini sama Libra dari dulu cocok ya Karakternya klop dan saling melengkapi Yang kedua adalah Taurus Walaupun Taurus kelas kepala Tapi Libra bisa menjadi pelengkap untuk Taurus Yang saya lihat seperti itu Yang berikutnya ada Sagittarius Sagittarius itu cocok juga dengan karakternya Libra juga ya Karena Sagittariusnya orangnya kan berjiwa petualang Kreatif Nah Libra bisa menjadi penyeimbang juga buat Sagittarius ya Tapi bukan berarti di luar Zodiac itu gak cocok Bisa juga Libra makuari cocok Bisa juga Libra makuari cocok Bisa karena semua tergantung dari orangnya juga Karena Zodiac hanya berpengaruh 40% aja Sisanya orangnya Ya nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Buat kalian yang single dulu Ada informasi apa yang perlu kamu ketahui di bulan Agustus ini ya Oke nantinya akan saya cek dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Untuk Libra di bulan Agustus Ada informasi apa nih ya Tanpa berlama-lama di kartu yang pertama Buat yang single Ada kartu For of One For of One adalah simpel suatu keseimbangan Ini kartu bagus ya Jadi keseimbangan yang diartikan disini adalah Kamu akan menemukan orang yang tepat Yang menjadi gebetan kamu Ya awalnya gebetan lah Gak langsung nikah Gebetan kamu dulu gitu ya Nanti setelah cocok Pacaran Jadian Kayak gitu ya Nah nanti setelah jadian baru tuh Kamu menyeleksi disitu Ada obrolan-obrolan Atau janji-janji manis yang ngomong Nanti aku bakal nikahin kamu Nanti kita bareng-bareng terus ya Nah mungkin kamu akan mendengar Kata-kata gombal itu di bulan ini gitu ya Dan gambaran saya sih sepertinya Kamu bakal menemukan orang yang memang cocok Ya bisa juga mantan Bisa juga orang baru Yang artinya kamu akan bersama lagi Seperti itu ya Ada potensi ke arah sana Yang saya lihat Tapi kalau yang namanya mantan itu Ada dua persepsi Biasanya kalau nggak benci banget Masih pengen balikan Nah antara itu Kalian di kubu yang mana nih gitu Jadi kalau gambaran saya sih Ada potensi masa lalu datang Dan orang baru datang Kamu tinggal pilih aja mau yang mana Yang menurut kamu klop di hati Tapi ingat kata-kata saya Kalau kalian masih suka sama mantan Nggak usah gengsi Intinya kayak gitu ya Intinya ini kartu baik Rumah tangga ada kartu head of cup Head of cup juga kartu bagus ya Banyak harapan-harapan bagus Yang saya lihat seperti itu ya Banyak keharmonisan Hadiah-hadiah yang mungkin akan diberikan Pasangan kamu terhadap kamu Para libra di bulan Agustus ini Kayak gitu ya Mungkin diajak liburan Mungkin dia kasih surprise Hadiah dan sebagainya Atau mungkin kamu dibeliin Sesuatu hal yang kamu tuh pengen Kayak gitu ya Soal rumah tangga Tergolong aman Terkendali Ya Jangan memperdepatkan hal yang Nggak penting aja lah Kalian bersama-sama gede Udah married Jangan ribut kayak anak kecil Kayak gitu ya Ingat pokoknya Yang pertama adalah Kebersamaan Itu yang nomor satu Keharmonisan bagus yang saya lihat Nanti kita akan lihat lagi Untuk karir dan keuanganmu ya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen Diramal pribadi Pengen curhat langsung Dari segi jodoh Keuangan Rumah tangga Asmara Pengen nanya Kok aku sama dia cocok nggak sih Kok kalau aku PDKT sama dia Kira-kira nikah nggak Atau malah buang waktu Nah silahkan DM ke Instagram saya Di Admarcel Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Kalian punya problem Masalah perceraian Udah di ujung tanduk banget Atau mungkin kalian penat Sama kehidupan kalian Yang memang butuh curhat Ke aku langsung Ya pengen nanya pendapat Kok udah umur segini Nggak dapat-dapat jodoh Kok kapan dapetnya Nah Atau masalah Ngomongan Boleh Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa follow ya Yang nggak punya IG Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Karir dan keuangan Libra di bulan Agustus Tanpa berlama-lama Ada kartu Fetch of Cup ya Gambaran saya sih Untuk karir kamu Masih standar-standar aja Masih mengalir-mengalir aja Ya Zona nyaman Istilah kata seperti itu Di zona yang aman Dan nyaman Gambaran saya karir Berjalan dengan mulus Dan baik Yang saya lihat ya Walaupun Kalau aku bilang Mungkin tawaran-tawaran Di sekitar kamu Yang menggiurkan Ada Hak keinginan-keinginan Yang belum tercapai Untuk punya usaha Mungkin ada Cuma kalau aku lihat Kamu kayak masih ragu-ragu Dan takut melangkah Untuk mencoba hal baru Ya Kamu kayak ngerasa Aduh Mendingan yang disini aja deh Aman Nyaman Enak Gitu Daripada gue mencoba hal baru Takut gagal Takut nanti salah Takut ini nggak jalan Takut rugi Dan sebagainya Intinya masih ada Ketakutan seperti itu Yang akan kamu rasakan Di bulan Agustus ya Tapi kalau kamu stuck Di zona nyaman Ya nggak apa-apa Tapi ya gitu-gitu aja Karirnya Paham kan Jadi kalau menurut aku Sekalinya ada celah Berspekulasi Nggak ada salahnya Yang namanya usaha itu Memang harus spekulasi Karena kalau nggak spekulasi Ya gimana Kita bisa tahu Sukses apa nggaknya Tapi peluangnya Sebenarnya ada Asalkan kamu mau Atau tidak Kayak gitu ya Nah untuk keuangan Disini ada kartu Ten of Pentacles Seartinya keuangan kamu Bagus nih Di kartu saya Ini kenapa Libra lagi bagus-bagus Di bulan Agustus ya Intinya Pemasukannya banyak Ya Pemasukannya oke Yang saya lihat seperti itu Dan akan ada Rezeki-rezeki yang datang Bisa juga dikasih pacar Nih duit buat kamu Buat jajan Nah misalnya gitu ya Atau mungkin dikasih Sama bos di kantor Bosnya lagi baik Kamu dikasih tambahan Gitu Bisa juga ya Ya banyak job lah Intinya kayak gitu Keuangan sih Aman terkendali Cuma keborosan Libra aja Yang perlu diperhatikan Karena Libra karakternya boros Ya 80% Libra ini karakternya boros Orangnya seperti itu Ya Nggak semua sih Lebih 80% Makanya kamu harus Pandai-pandai lah Menyimpan keuangan kamu Jadi di saat ada duit Nabung Nanti di saat kamu Nggak ada duit Kamu punya tabungan Gitu lah ya Intinya lancar Finansial kamu Cuma karir aja Yang aku bilang Ya Intinya Masih senang nyaman banget sih Mungkin kalau kamu Menerima kritikan Dan saran dari orang lain Kamu dengerin Jangan malah emosi ya Intinya gitu Oke itulah tadi Reading-an Libra Di bulan Agustus Dan buat kalian yang pengen Diramal beribadi ke saya juga Secara personal Pengen curhat langsung Pengen lebih detail Karena ini kan ramalan umum ya Kalau kalian pengen nanya Lebih detail Silahkan DM ke Instagram Saya lihat Marcel Wen ya Yang pengen curhat-curhatan juga Masalah personal kalian Dari segi jodoh Keuangan Silahkan bisa ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa Di video-video yang berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.